Intro Sementara itu penjabat Bupati Bojonekoro melantik asisten daerah 1 Joko Lukito sebagai PJ Sekretaris Daerah Kebupaten Bojonekoro Pasca diambil sumpah janji jabatan, selanjutnya Joko Lukito akan bertugas selama 3 bulan ke depan Kursi Jabatan Sekretaris Daerah atau Sekda Kebupaten Bojonekoro kosong setelah Nurul Azizah maju sebagai calon wakil Bupati Bojonekoro dalam Pilkada Serentak tahun 2024 Menindaklanjuti hal tersebut, penjabat Bupati Bojonekoro Adrianto melantik asisten daerah 1 Joko Lukito sebagai PJ Sekda Bojonekoro di Gedung Angling Darmas Tempat Rabu Pagi Sebelum dilantik, Joko Lukito menjabat sebagai pelaksana harian Sekretaris Daerah Bojonekoro selama 45 hari Pengambilan sumpah janji jabatan berlangsung hikmat dan berjalan lancar Penjabat Bupati Bojonekoro Adrianto mengatakan, penentuan PJ Sekda Bojonekoro tersebut dilakukan melalui proses panjang sebelum sepenuhnya Joko Lukito terpilih sebagai PJ Sekda Bojonekoro Adrianto berharap pelantikan Joko Lukito sebagai PJ Sekda ini mendapat dukungan dari elemen masyarakat dan nantinya dapat segera melakukan konsolidasi dengan semua kepala OPD serta memperkuat kerjasama dengan DPRD mengingat saat ini mendekati akhir tahun yang tentunya akan banyak tugas yang harus diselesaikan PJ Bupati menambahkan, beberapa fokus kerja yang perlu dilaksanakan dalam kurun waktu dekat diantaranya turut serta menjaga dan mengawal pilkada serentak di Bojonekoro berjalan dengan aman serta lancar Selain itu tetap mengawal kebijakan strategis yang saat ini sudah dicanangkan terutama dalam masalah penanganan kemiskinan, menekan angka stunting dan mendorong sektor UMKM Jadi pagi ini saya melantik Asda 1 Pak Joko sebagai PJ Sekda Kabupaten Bojonekoro Jadi kita tahu bahwa PJ yang, kita tahu Sekda sebelumnya melakukan tugas yang lain sehingga dibutuhkan adanya Sekda baru untuk melakukan tugas sehari-hari di FEMCAP dan pemilihan untuk sebagai PJ ini tentunya juga suatu proses yang cukup panjang dan saya juga mengharapkan sehingga PJ Sekda Pak Joko nanti bisa melaksanakan tugasnya secara baik dan saya mohon butungan kepada seluruh komponen masyarakat untuk bisa mendukung Pak Joko sebagai PJ Sekda melaksanakan tugas-tugasnya Tadi saya juga memberikan arahan kepada beliau agar segera melakukan konsolidasi dengan Joko OPD dan memperkuat kerjasama berkini dengan DPRD secara khusus karena kita akan banyak tugas-tugas besar menjelang akhir tahun bersama dengan DPRD Joko Lukito akan menjalankan menjabat sebagai PJ Sekretaris Daerah Bojonekoro selama 3 bulan ke depan dan nantinya akan dilakukan evaluasi serta perpanjangan jika memungkinkan Edo Jodi Aldian, JTV, Bojonekoro